Aku terus bertahan, ku jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 10 November 2022 Dan tau gak sih, 10 November itu adalah Perayaan Hari Pahlawan Nah, di sebelah saya ini juga ada Johar Syah nih Jauh-jauh ke Putrajaya dari Kelantan Dari Kelantan loh, 7 jam perjalanannya ke Kuala Lumpur, ke Putrajaya ini Dan Johar Syah ini juga bisa dibilang sebagai pahlawan untuk keluarganya Ya, yang begitu lah kira-kira mbak Johar Syah hari ini kan kita, Alhamdulillah sudah selesai proses pertamanya Ya mbak Alhamdulillah lancar, cepat ya Alhamdulillah lancar, cepat Tadi ditanya apa aja di atas? Pertanyaannya gak begitu banyak sih, tapi ya dijawab jujur aja lah Apa contohnya? Contohnya kenapa gak buat permit, kenapa tinggal lebih masa Kalau dijawab jujur, insya Allah selamat-selamat lah Tadi Johar Syah jawab apa? Waktu ditanya kenapa gak punya permit? Itu alasannya karena majikan gak mau buat takut rugi Takut rugi majikannya? Takut rugi Ya Allah, emang banyak pekerjanya kok dia takut rugi? Ya lumayan sih, ada sekitar 20 lebih Terus waktu dibilang kenapa tinggal lebih masa juga jawabannya itu Karena kerja dan gak punya permit Gak punya permit, lagipun kalau mau balik belum cukup duit Terus Johar Syah ini asal Aceh? Asal Aceh Tengah Acehnya mana? Aceh Tengah Aceh Tengah itu kabupaten apa? Kabupaten Bandar Meriah Anak keberapa Johar Syah? Anak kedua dari dua persaudara Jadi anak bungsu? Anak bungsu Ya sebetulnya sih ada cemas juga Bahkan sampai orang tua itu sakit Alhamdulillah lah bisa bantu pengobatan Tapi ya sudah meninggal lah Innalilahi Jadi selama Johar Syah disini Orang tuanya yang ibu atau yang ayah? Kalau ibu-ibu Kalau ayah waktu kecil masa komplit di Aceh sudah meninggal Oh ya Allah Jadi kamu ini nanti akan pulang Yang pertama dilakukan pasti mau ngeliat makam ibunya ya? Memang niatnya juga itu mau Dia aku bawa dulu lah Ya Allah Gimana perasaan kamu itu Waktu kamu tahu ibu kamu meninggal Dan kamu gak bisa lihat Johar Syah? Ya kalau perasaan sedih ya mbak Apalagi sebelumnya Sebelumnya memang niatnya pun Kerja itu kan Untuk keluarga Untuk ibu gitu ya Untuk ibu Karena kan bapak sudah Gimana ya Ibu udah hidup sendiri Semenjak saya kecil Kakak kamu? Kakak ya sama juga ada disini Tapi Kakak kamu di Malaysia juga? Oh jadi ibu kamu benar-benar sendiri? Benar-benar sendiri Ya Allah Sedihnya Terus? Ya itulah Tiba-tiba dapat informasi Dalam kampung Ibu sudah gak ada ya Jadi rasanya gimana gitu ya mbak? Ya pasti rasanya berat lah Berat macam kehilangan lah Ya pasti kehilangan namanya orang tua Kita gak bisa Nungguin Gak bisa ngangkat jenazahnya Gak bisa mengebumikan Tapi kan Apa yang kamu lakukan itu juga Sudah menjadi perjuangan kamu juga Insya Allah Ibu kamu juga sudah melihat kan Kalau kamu juga berjuang Untuk mengobati sakit ibu kamu mungkin ya Terus kakaknya disini masih ada? Masih ada Belum pulang Belum pulang Jadi kamu pulang ini Kamu di Aceh Tengah itu Gak ada keluarga inti sama sekali ya? Keluarga inti sudah gak ada Cuma tinggal macam Paman Bibi Bu D sama Pak D gitu aja lah Tapi rumah ada? Alhamdulillah Ada lah Jadi ada tempat untuk pulang ya? Ada tempat untuk pulang mbak Ya saya semakin sedih Kalau kamu misalnya rumah gak ada Atau gak ada Kamu mau pulang ke Aceh itu kemana? Gitu loh Ya Insya Allah kalau rumah sudah ada Oke Ini mungkin ada rencana mau nikah? Rencana ada Tapi belum Belum tahu Belum pasti Saran saya kalau kamu menikah Punya anak yang banyak Insya Allah Biar anak-anak kamu itu Punya temen Kalau orang tuanya gak ada Kan kalau Adek-beradeknya banyak itu Masih merasa memiliki keluarga Insya Allah mbak Kalau dikasih rejeki Berarti kamu di Aceh Tengah itu keluarga besar ya? Banyak? Kalau lumayan lah Karena katanya ada sepupu kamu juga disini Ada sepupu disini juga Nah yang tadi diceritakan oleh Johar Syah ini Sepupunya itu ditipu oleh tekong Yang jahat Senilai 4.200 Untuk pulang lewat belakang Itu gimana ceritanya Johar Syah? Katanya dia dapat tekongnya dari Facebook Facebook Kemudian dihubungin Ditanya boleh Balik? Nah boleh Ditanya biaya berapa? Sekian Habis itu Yang informasi saya dapat Dia dibawa ke tepi pantai Pantai mana? Nah itu Katanya bagian perak lah mbak Tidak tahu Tidak tahu gimana ceritanya Tiba-tiba Ditinggal macam itu aja Setelah pelunasan Dia sudah ketemu tekongnya belum? Katanya sudah Tapi sudah ketemu tekong Duit sudah dikasih Di bawah tepi pantai Sampai sana ditinggal Ditinggal gitu aja? Ditinggal gitu aja Dengan alasan apa waktu tekongnya mau pergi? Dengan alasan polis masuk Hah? Polis pantai masuk Oh ada polis pantai Jadi dia pergi gitu aja Lari gitu kabur Ah alasan itu sih Ada dua orang katanya ya? Ada dua orang Sepupu kamu dan? Sepupu sama kawan satu kampung juga Jadi dua-duanya itu totalnya berapa jadinya? Yang di sana di tepi pantai katanya ada sekitar 20 lebih 20 orang yang ditinggal itu? Yang 20 orang yang ditinggal Ya Allah Terus sekarang sepupu kamu ada di mana posisinya? Sudah balik kampung Dengan cara? Naik kapal nelayan lah Kapal nelayan? Ya menurut informasi yang saya dapat Setelah dia sampai kampung Saya dihubungin Saya tanya-tanya Macam mana bisa balik Dia balik dengan kapal nelayan lah Ada kapal nelayan Aceh macam itu Kok bisa ketemu kapal nelayan? Kan sepupu kamu ada di pinggir nih Kapalnya ada di tengah gitu Ya itu saya pun kurang tahu ceritanya Gimana ya cerita-cerita begitu? Kadang saya penasaran deh Mungkin ada dia cari tekong juga Tapi dititipkan sama kapal nelayan Oh ya mungkin gitu ya Sama tekong juga Tapi dititipin dengan kapal nelayan Bayar? Bayar Karena sebelumnya Dia sempat hubungi saya Minta bantuan dikirmi duit Setelah saya kirim Setelah dia sampai kampung Dia ceritakan sama saya macam itu Dia naik kapal nelayan balik Mungkin dia cari tekong lagi Dia barang Dititipkan sama kapal nelayan Jadi balik Jadi dua orang itu? Dua orang Bergi sama kapal nelayan itu? Terus berapa dengan kapal nelayan itu? Bayarnya? Yang saya ingat Dia bagi tahu sama saya Satu orangnya Rp1.700 Jadi dua orangnya Rp3.400 Nah Kapal nelayan itu dia cerita gak? Bentuk dari kapal nelayannya itu? Itu hari Apa sampan? Pakai dayung? Gitu apa gimana? Kapal nelayan Ya lumayan besar ya mbak Saya ada lihat fotonya Oh ya? Ya ada lihat fotonya Dia di dalam kapal itu Banyak orang yang dalam situ? Cuman dia Dia saja dua Oh jadi cuman dua orang itu aja? Iya cuman dua orang itu saja Kok bisa ya? Terus kenapa kamu gak ikutan? Saya waktu itu Belum cukup duit untuk balik pak Pelagian pun saya Kalau balik gak Gak ada niat untuk lewat belakang Takut Itu tahun berapa kejadiannya Sepopo kamu? Tahun Kira-kira? Pas masa Covid Berarti 2020? Iya Oh udah dua tahun juga berarti ya? Dua tahun Terus nanti ini Joharsya mau pulang Mau kerja apa kira-kira? Buka rencana sih Buka usaha sendiri Apa itu? Yang udah Udah kepikiran? Buka apa itu? Pangkalan tabung gas LPG yang tiga kilo Oh tabung gas melon itu ya? Iya itu melon Oh kamu mau buka itu usaha itu? Alhamdulillah sudah diproses mbak Oh sudah diproses? Sudah diproses Alhamdulillah Jadi kamu selama 4 tahun ini kerja di Malaysia ini Banyak yang sudah dihasilkan selain ngobatin ibunya? Alhamdulillah sudah Saya bisa beli ladang kopi Ladang kopi? Ladang kopi Oh di Aceh? Di Aceh Hebat banget kamu nih Terus? Hemat mbak nabung Terus? Ya itu habis itu kebetulan anak pak di saya Ada yang buka SPBU Nah jadi tanya-tanya lah SPBU Pertamina itu? Iya Pertamina Dia kerjasama dengan dana desa Oh koperasi ya Jadi tanya-tanya Dia tanya ada duit gak simpanan berapa bang sekian Kalau ada kita buatkan pangkalan Kebetulan waktu itu saya mau bikin rumah Tapi gak jadi Saya alihkan dananya ke situ dulu Oh jadi kamu ini pulang ini Sudah ada ladang kopi Ladang kopinya berapa luasnya? Berapa hektar? Satu hektar lebih Oh satu hektar? Iya Yang jaga siapa ladang kopinya? Apa itu? Adik dari mama Oh adik dari mama Jadi tante ya? Tante-tante Oh terus sudah punya SPBU juga Punya saham di SPBU Punya saham SPBU-nya berapa tangki? Bukan SPBU-nya Oh bukan SPBU-nya Tapi tempat penyimpin Pangkalan Pangkalan Ada LPG Oh Jadi mau bikin gasnya tadi itu ya? Oh keren banget Kerja apa disini Joharsya? Potong buah Sama itu potong buah sawit Potong buah sawit Potong buah sawit itu diapain sih? Sawitnya dipotong-potong gimana? Petih buah Oh petih Petih buah Berapa ada penghasilannya kalau petih buah itu? Kalau hitungannya Satu tannya itu 90 ringgit Satu tan itu berapa kilo sih? Eh 1000 kilo Satu tan itu 1000 kilo Harganya 90 ringgit 90 ringgit Satu hari? Boleh sampai 2-3 tan Kalau memang banyak buah Oh jadi kamu itu kalau dalam rupiahnya penghasilannya satu hari 1 juta? Ya macam itu Kurang lebih lah ya? Kurang lebih Puset Pantesan punya ladang kopi Tapi ya itu ya namanya Sukadukanya ya Joharsya ya? Banyak cerita pahitnya juga Apa cerita pahitnya? Ya macam itu Ibu meninggal kita gak bisa lihat Ya itu sudah takdir yang sudah gak bisa di Gak bisa nyalahin siapa-siapa Kamu juga memang Kadaan kamu yang disini kosongan Gak bisa mendadak pulang Dan saya yakin ibu kamu juga ya sudah ikhlas Dia pergi sendiri gitu Pernah ketangkep polisi gak? Alhamdulillah belum pernah sih Pernah ada polis masuk-masuk ke tempat kelapa sawit itu gak? Enggak mbak Soalnya kita jauh di dalam hutan Oh berapa jauh? Biasa kalau dari kampung itu Masuk ke dalam Sampai 10 kilo, 9 kilo 10 kilo? Naik apa kalau 10 kilo itu? Ada mobilnya? Ada mobilnya Tapi bisa dibilang lahannya paling ujung lah selalu dapat Oh makanya gak pernah ada pemeriksaan gitu ya? Gak pernah ada pemeriksaan Jadi kita pun Kalau mau pikir ke kedai itu Jangan-jangan Paling kalau titip bakang makan juga Sama bos gitu Oh ya pantesan lah kamu hemat Karena memang kamu gak bisa beli apa-apa Gak bisa beli apa-apa Coba bisa beli apa-apa dan banyak kedai Belum tentu juga bisa hemat kan? Belum tentu juga bisa nabung Tapi ada hikmahnya juga ya? Iya ya Tinggal jauh di perkampungan, perladangan gitu Yang gak ada tempat belanja Jadi uangnya bisa hemat? Bisa hemat Terus ini mau pulang ya ke Medan? Kemedan Oke jadi sekarang kita langkah pertama sudah siap Juharsya boleh pulang ke Kelantan Eh basnya jam 9 ya? Iya ya mbak Terus nanti dalam seminggu atau dua minggu lagi kita datang ke sini Sudah bawa kopernya kita akan terbang ke Medan ya? Oke ya mbak Oke terima kasih cerita-ceritanya Sama-sama mbak Antara salut dan sedih juga dan prihatin juga saya Ternyata setiap orang itu punya kisah hidup yang kita gak tau Keliatannya baik-baik aja Tapi ternyata juga banyak kisah dukanya gitu Dan banyak musibah yang dialami Belum tentu kita kuat loh seperti Juharsya ini Baik sekian saya Eka Wulandari Langsung dari Ibu Pejabat Immigration Malaysia Putrajaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah